Hai guys, baik lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal bahas satu film yang sempet viral nih Judulnya Slacks Film Tahun 2020 Nyeritain tentang celana jenis aneh yang tiba-tiba bisa hidup Dan siapapun yang pake celana jenis itu gak bakal selamat Ngeri banget kan? Nah gak usah lama-lama aku bakal langsung nyeritain ke kalian Tapi seperti biasa, aku minta tolong kalian dulu dong guys buat like video ini Dan jangan lupa subscribe Terus nyalain lonceng notifikasinya juga Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Di awal film kita bisa liat nih ada sebuah perkebunan kapas di India Ternyata ini tuh ladang eksperimen milik sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian Mereka bakal ngeluarin produk terbaru yang menarik banget nih Celana jeans yang ukurannya bisa nyesuaiin tubuh siapapun Jadi bisa dipake cewek atau cowok Mau kurus, mau gemuk Keren kan? Dan stoknya masih disimpen nih di gudang Terus disitu juga ada toko tempat mereka ngejual pakaiannya Keliatan pegawai-pegawainya pada sibuk Karena banyak banget nih pelanggan yang belanja Nah ada seorang cewek yang baru dateng Ternyata dia pegawai baru disitu Namanya Libby Dia langsung diantar nih buat ketemu sama manajernya Si Libby dikasih tau kalo malem ini mereka bakal ngeluarin koleksi-koleksi terbaru Dia disuruh siap-siap dan disuruh minta bantuan ke pegawai lainnya Sekilas keliatan juga guys Celana jeans yang disimpen di gudang bisa gerak sendiri Sementara si Libby udah balik ke toko dan mau nanya ke pegawai lain kan Tapi semuanya pada sibuk Udah gitu pakaian yang dia pake dibilang jelek nih Ini kan toko fashion Jadi dia harus pake pakaian model terkini dong Akhirnya dia beli baju dulu tuh Terus balik lagi ke gudang Ternyata diem-diem ada seorang cewek yang nyuri celana jeans koleksi terbaru itu Dia juga salah satu pegawai di toko ini guys Udah dibilangin jangan nyuri tapi tetep aja cewek itu gak peduli Malah langsung dia pake nih celana jeansnya Nah abis itu semua pegawai udah pada ngumpul Karena mereka lagi pengarahan untuk peluncuran koleksi terbaru Cewek yang nyolong celana tadi tiba-tiba aja ngerasa kesakitan Dia kira perutnya sakit karena lagi datang bulan Makanya dia izin nih ke toilet Tapi disitu cewek ini bingung Karena celana jeansnya yang dia pake semakin sesek bahkan gak bisa dibuka Celananya semakin sempit dan neken tubuhnya Sampai mulai ngeluarin darah Ngerinya tubuh cewek itu sampe jadi hancur guys Toiletnya langsung penuh darah Sementara di luar para pegawai masih sibuk pengarahan nih Mereka dijelasin soal celana jeans koleksi terbaru itu Dan di toilet celana yang mengerikan itu ternyata beneran bisa gerak Dan lagi ngebersihin darahnya cewek tadi Setelahnya di toko si manajer sadar kok pegawai cewek tadi gak balik-balik Padahal mereka kan lagi sibuk harus buru-buru ngeberesin toko Bahkan katanya bakal ada influencer terkenal yang datang Jadi acara peluncuran itu ya harus sempurna Gak boleh gagal Si manajer akhirnya nyuruh salah satu pegawainya Yaitu cewek berambut keriting ini Untuk nyusulin dan nyari ke toilet Cewek itu udah ngecek Tapi ternyata gak ada siapa-siapa di toilet Dan dia malah ngeliat celana jeansnya tadi dipake nih Begitu ngeliat dan megang celananya cewek itu langsung jadi kayak kehipnotis guys Jadi pengen pake celananya juga Gak pake lama celana jeans itu langsung dia cobain Tapi lagi-lagi terjadi hal yang mengerikan nih Celana jeansnya ngatur kaki cewek itu sampai-sampai dia jadi kesulitan gerak Dan akhirnya malah nabrak kaitan di dinding Dia juga jadi korban celana jeans mengerikan itu guys Di CCTV keliatan nih celana jeansnya bisa jalan sendiri Bahkan bisa bergerak masuk ke kardus Tapi ya gak ada yang tau Soalnya semua pegawai masih pada sibuk beres-beres toko Si manajer semakin bingung Karena ada dua pegawai yang gak balik-balik Akhirnya dia nyuruh Libby si pegawai baru buat nyari mereka Di toilet itu dia gak nemuin siapa-siapa Sampai dia liat ada rambut tuh Dan pas dicek ternyata ada mayat cewek tadi Yang kondisinya udah ngeri banget guys Tubuh atasnya utuh tapi bagian bawahnya udah hancur Libby buru-buru langsung ngelaporin ke manajernya Dia panik dan mau lapor polisi Tapi gak dibolehin sama si manajer ini Soalnya gawat banget Acara peluncuran koleksi terbaru mereka bisa kacau Si manajer bilang sebaiknya mereka tunggu dulu sampe peluncurannya selesai Baru hal ini dilaporin ke polisi Karena masih pegawai baru terpaksa si Libby setuju-setuju aja Akhirnya mereka pindahin dulu tubuh yang hancur itu Supaya gak ada yang liat Dia gak dibolehin ngasih tau siapapun Supaya pegawai lain gak pada panik dan tetep bisa fokus sama kerjaan masing-masing Kembali lagi ke toko Disitu cowok berkacamata ini lagi ngeberesin stok celana jeans Dan dia nemuin celana jeans yang sebenernya bisa hidup itu Karena itu koleksi terbaru dia juga jadi pengen nyobain nih Diam-diam dia bawa celananya ke gudang Eh baru juga dibuka resletingnya Celana itu udah bikin jari cowok ini putus Gak cuma jarinya guys Tapi kepalanya, tangannya semua terbelah-belah karena celana jeans itu Si manajer semakin bingung Karena pegawainya lagi-lagi hilang dan gak bisa dihubungin Dan pas dicek ke gudang Dia liat disitu ada sebuah kotak kardus Di dalemnya ternyata ada tubuh cowok tadi yang udah terpotong-potong Pokoknya ngeri banget Kebetulan si Libby juga ngeliat kan Dia semakin panik dan yakin Kalau mereka harus segera ngelapor ke polisi Dia khawatir di tempat itu ada pembunuh Ya dia gak tau kan Kalau pelakunya itu ternyata cuma celana jeans Tapi lagi-lagi Si manajer gak ngebolehin Karena sebenernya dia tuh pengen naik pangkat Makanya dia mastiin peluncuran koleksi terbaru ini harus bener-bener sempurna Karena khawatir sama si Libby yang mau ngelapor Akhirnya dipentung tuh kepalanya sampe si Libby pingsan Setelahnya si influencer udah tiba di toko itu Karena dia mau nyobain produk-produk terbarunya sebelum diluncurin Si manajer juga udah balik ke toko Terus wanita baju ijo ini tuh saingannya buat naik pangkat di perusahaan itu Nah begitu ngeliat poster celana jeans koleksi terbaru Si influencer langsung tertarik Jadi si manajer mau ngambilin khusus buat dia di gudang Nantinya cewek ini bakal nampilin cana itu di video Nah baru juga kameranya ngerekam video pembukaan kan Eh tiba-tiba terjadi hal yang aneh lagi Celana jeansnya gerak dan langsung mencekik si influencer di depan semua orang Gak cuma dia Semua orang yang ada di toko itu juga langsung jadi korban Sementara si manajer baru balik dan dia kaget banget ngeliat ada celana jeans hidup yang lagi ngejilatin darah di lantai Setelahnya dia kabur dan ngasih tau saingannya ini Dia bilang kalo terjadi kekacauan di toko Tapi ya dia gak percaya si manajer malah dikata-katain Padahal jelas nih di CCTV celana jeansnya gerak di lorong Tapi karena nyebelin akhirnya dia biarin aja wanita itu keluar Terus di lorong wanita itu ngambil celana jeansnya Dan ya dia langsung jadi korban juga Terus balik lagi ke toko Disitu ada satu pegawai yang gak tau apa-apa Dan lagi nyiapin barang-barang sambil ngedengerin lagu India dari handphonenya Dia gak sadar kalo dari belakang celana jeans ini udah ngincer dia Tapi anehnya pas ngedenger lagu India Celana jeans itu gak nyerang malah ikutan joget Dan semuanya itu juga terekan nih guys di kamera si influencer yang udah tewas tadi Pas celana itu pergi si celana juga jadi ngerasukin badan manekin ini nih Di sisi lain Libby yang baru sadar dari pingsannya Balik ke toko dan kebiungan liat semuanya kacau Dia juga nemuin kamera si influencer Pas dicek baru deh dia tau kalo semua kekacauan itu tuh ternyata karena celana jeans Dia langsung ke belakang dan ngasih liat rekaman itu ke si wanita India Mereka panik dong dan mau kabur keluar Tapi masalahnya toko itu masih otomatis kekunci sampe pagi Terus si manajer yang ngeliat di CCTV ngasih tau kalo di kantornya aman Mereka disuruh kesana Walau si Libby tau manajernya jahat Tapi dia gak punya pilihan lain Mereka akhirnya kesana Di ruangan itu Libby langsung ngelanjutin nonton rekaman videonya Dan akhirnya dia jadi tau kalo si wanita India ini Tadi juga ada di toko tapi gak diserang Ternyata itu karena cewek ini nyetel lagu India di handphonenya Mungkin celana jeans itu suka Karena memang bahan baku celananya dibuat dari India kan guys Akhirnya Libby dapet ide Dia sambungin musik India itu ke speaker Dan bener si celana jeans yang udah pake badan menekin ini jadi kepancing Dia joget-joget dan muncul di lorong Libby ngajakin celana jeansnya ngomong tapi gak direspon Dia langsung mikir apa mungkin celana jeans itu ngertinya bahasa India Akhirnya cewek India ini yang komunikasi sama jeans itu Berhasil si hantu celana mulai nulis huruf-huruf di dinding pake darah Huruf India Katanya dia itu sebenernya arwah seorang anak yang namanya Kirat Dan disitu diceritain nih guys Ternyata untuk menghemat biaya produksi Perusahaan itu pake anak-anak di India untuk dijadiin pekerja yang ngumpulin kapas Padahal seharusnya kan orang dewasa yang kerja Tapi perusahaan itu malah pake anak-anak di bawah umur Salah satunya tuh seorang anak cewek berusia 13 tahun yang namanya Kirat Yang ngerasukin celana itu Sialnya pas lagi kerja pakaian yang dia pake nyangkut di mesin penggiling kapas Namanya juga anak-anak yang masih ceroboh kerjanya Dia yang masih kecil akhirnya jadi tewas guys karena mesin itu Gak cuma dia Ternyata banyak anak-anak kecil lainnya yang dijadiin pekerja dan jadi korban juga Setelah tau semuanya, si Libby dan cewek India ini ngeberaniin diri buat keluar dan nyamperin si celana jeans Mereka nawarin gimana kalo kejahatan ini diungkap ke berita Biar semua orang tau dan perusahaan ini dihentikan Supaya arwah di celana jeans itu juga ngedapetin keadilan Si celana jeans tetuju, tapi pas mau direkam, eh si manajer malah nyemprot kayak gini Dia gak mau semuanya diberitain, dia gak mau karirnya di perusahaan ini jadi hancur Celana jeans itu kabur, terus Libby dan cewek India ini masih berusaha ngejar Tapi lagi-lagi si manajer yang egois ini malah maksa mereka buat nyerahin kamera itu Bahkan jahatnya dia habisin dong si wanita India biar gak ada saksi Dan lagi-lagi disitu dia juga nyerang si Libby guys Tapi gak disangka-sangka celana jeans berhantu yang marah banget udah pada ngumpul disitu Gak cuma satu guys, ada beberapa Semua celana jeans itu udah kerasukan sama arwah anak-anak India yang mau bales dendam ke perusahaan itu Kumpulan celana jeans yang buas itu langsung menghabisi si manajer Ngeri banget dong sampe tinggal tulangnya doang Dan ternyata si Libby masih bisa sadar guys Dia langsung menuju ke toko dan ngeliat hari udah pagi Tapi celana jeans itu juga udah pada ngumpul mau nyerang para pengunjung Terus ternyata udah banyak nih orang-orang yang ngumpul di luar Karena mereka semangat pengen ngeliat koleksi terbaru Si Libby berusaha mohon-mohon kekirat supaya menghentikan bales dendamnya Tapi ya celana-celana itu gak peduli Atau mungkin gak ngerti kali ya bahasa Inggris Mereka ngerti ya kan bahasa India Dan si Libby juga udah berusaha nahan pintu masuknya Tapi susah guys, orang udah pada dorong-dorongan karena semangat banget pengen belanja Bahkan si Libby jadi terjatuh dan kepalanya terbentur lantai dengan keras Gak lama dia langsung tewas Semua orang yang masuk ke toko langsung jadi korban celana-celana jeans yang pengen bales dendam itu guys Toko pakaiannya tadinya populer sekarang justru jadi penuh darah Ya itu tadi ceritanya bener-bener beda ya guys Baru pernah kan ngeliat orang-orang jadi pada tewas karena celana jeans Nah berikutnya aku pasti bakal ceritain kalian film-film lainnya yang seru-seru lagi Jadi bantu aku dengan like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys Komen aja di bawah kalo kalian mau request Dan jangan lupa nonton juga video alur cerita film lainnya yang ada di channel ini Seru-seru loh Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye